Pemirsa warga desa Naman Teran pagi tadi menduduki kantor kepala desa yang berada di desa Naman Kabupaten Karo Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan agar keluhan mereka bisa disampaikan kepada bupati terkait dampak abu vulkanik Gunung Sinabung karena hingga saat ini belum ada instruksi dari Pemda untuk pemerintah mengungsi. Warga desa Naman Teran yang sudah mulai kesulitan ekonomi akibat dampak abu vulkanik berkumpul di depan kantor kepala desa. Warga juga kerap mengalami kerugian karena gagal panen. Mereka berharap bantuan segera diberikan pemerintah berupa pemberian kartu jaminan sejahtera yang sebelumnya pernah dijanjikan kepada warga desa Naman Teran. Desa Naman Teran yang berjarak 5 km dari Gunung Sinabung merupakan desa terdekat yang masih belum dievakuasi. Hal ini dikarenakan guguran awan panas Sinabung tidak mengarah ke desa Naman Teran. Meski demikian desa ini merupakan desa terparah karena dampak erupsi Gunung Sinabung. Warga pun tetap bertahan karena belum ada instruksi dari Pemda untuk perintah mengungsi. Ini kami sudah terlalu lama Pak, ke Nabung ini Pak. Penghasilnya sudah tidak ada apa-apa lagi Pak. Jadi kami minta tolong sama kepala desa supaya beliau menyampaikan ke kantor bupati Pak. Apapun tidak ada lagi Pak, habis semua diterjang abu ini Pak. Apalagi yang semalam ini Pak. Betul-betul habis Pak. Sementara itu aktivitas Gunung Sinabung hingga pagi tadi masih terus bergejolak. Guguran awan panas dua kali terjadi pada dini hari tadi dengan jarak luncur 2 hingga 2,5 km. Status Gunung Sinabung saat ini masih awas level 4.